Halo semuanya, smartwatch atau jam tangan pintar rasanya udah mulai lumrah ya di zaman sekarang ini. Ada banyak merek yang beredar di pasaran sekarang ini, tapi pilihannya kalau mau bagus ya mahal banget. Kalau mau murah ya jelek banget. Ada nggak ya merek atau tipe yang punya paket lengkap namun memiliki harga yang nggak begitu mahal? Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ardy di channel Galeri Jam Tangan. Di sini kita akan membahas semua hal tentang jam tangan, mulai dari unboxing, review, tutorial, sampai video rekomendasi kayak sekarang ini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita selanjutnya. Oke teman-teman, jam tangan pintar yang akan kita bahas pada video kita kali ini datang dari merek Olight. Dan ada 3 tipe yang akan saya rekomendasikan untuk kalian semua yang lagi cari jam tangan pintar murah, tapi nggak murahan. Disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi, tipe smartwatch yang kita bahas kali ini dari line up yang sama, yaitu Olight seri W12. Hanya dari ketiga tipe ini memiliki perbedaan fitur plus yang ditawarkan. Let's go kita bahas. Oke, kita bahas jamnya dari keseluruhan dulu ya teman-teman. Mulai dari yang pertama yaitu desain yang minimalis dan trendy, lalu mempunyai bentuk kotak rounded ala-ala Apple Watch dan menggunakan strap silicon rubber. Untuk pilihan warna, di seri W12 biasa ini ada warna hitam dan biru navy. Memiliki dimensi 110 x 58 x 80 mm, mempunyai daya tahan baterai, 20 hari standby, dan menggunakan layar berukuran 1,69 inci IPS panel. Fitur-fitur kesehatan dan fitur umum smartwatch pada umumnya sudah tentu ada ya teman-teman. Oke, jadi apa yang membedakan dari 3 tipe yang ditawarkan? Yang pertama, ada seri W12 Horizon atau W12 biasa. Selain yang kalian dapatkan dari apa yang saya bahas sebelumnya, di tipe ini ada fitur notifikasi. Yang bisa memberi tahu kalian kalau kalian ada SMS, telpon, bahkan ada chat WA yang masuk. Lalu yang kedua, ada seri W12 S. Sama seperti biasa, kalian bisa dapetin semua yang disebut sebelumnya. Tapi, tipe yang satu ini juga mempunyai keunggulan bisa kalian ajak main air nih. Dengan sertifikasi IP67, smartwatch yang satu ini bisa kalian pakai untuk berenang dan snorkeling. Hingga kedalaman 30 meter. Dan di tipe yang terakhir, atau tipe yang ketiga, ada W12 C. Ini adalah tipe tertinggi untuk keluarga W12. Sama seperti sebelumnya, fitur-fitur smartwatch juga kalian dapatkan. Termasuk juga sertifikasi waterproof. Dan kelebihan dari tipe sebelumnya adalah fitur calling atau fitur telpon. Di jam tangan W12 C ini, bisa kalian gunakan untuk telpon biasa dan juga telpon WhatsApp. Lalu, ada fitur Google Voice yang bisa membantu kalian memberikan perintah kepada handphone yang kalian sinkronkan. Nah, untuk garansi, baik dari OLED W12 biasa, W12 S, sampai W12 C, memiliki garansi selama 6 bulan. Dan ini garansi resmi. Tapi, untuk pembelian di galeri jam tangan, kalian mendapatkan garansi tukar baru apabila selama 6 bulan mendapatkan masalah. Nah, gimana teman-teman? Sudah murah, lengkap, bergaransi, punya tampilan yang trendy. Ya, tinggal kalian cocokin aja dengan style kalian. Kalian sudah bisa pakai jam tangan pintar kekinian tanpa harus menguras kantong kalian sampai kering. Oke, teman-teman. Sampai sini dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, serta hidupin notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video kita terbaru selanjutnya. Saya Ardi. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax